Seseorang yang datang ke rumah kukuh, ngasih aku anak kukuh, ada orang katanya, eh di situ anak-anak, anak-anaknya banyak, ini lagi kamu mau gak? Allahu alam kuh, aku bilang sama si mertuaku, sama si mertua laki-laki, sama saudaraku Ipar, terus keluarga aku sendiri, adik-adikku sendiri, aku bilang, kalau aku mau adopsi anak ini, mau oleh daerahin, gimana, aku takutnya nanti kalau kebelakangnya itu, nanti dipikirnya tuh, kamu bukan cucuku, kamu bukan anak, aku gak mau gitu kok, ada kejadian kayak gitu, aku bilang gitu sama dia, akhirnya kita buat perjanjian satu keluarga, bertemu kok, oke, terus gitu semuanya, oke, akhirnya si mbaknya tak bawa ke rumah aku, dan kita selalu check up ke dokter itu ya, pakai namaku, pakai namanya suamiku, intinya pakai namaku, keluarga kukuh, nah akhirnya si anakku itu lahir kok, lahir itu bukan mbaknya yang ngerasain sakit, aku yang ngerasain sakitnya luar biasa, nah akhirnya mbaknya sudah melahirkan, aku ya namanya, aku dikasih anak ya kok, ya intinya kalau kamu memang ingin ketemu anak kamu, mau mau ke rumahku, kamu sudah tahu rumahku, dengan tangan kedua aku terbuka, dengan rumah pintuku terbuka, kalau kamu ingin menengok anakmu sendiri, aku bilang gitu, ternyata sampai sekarang, sampai umur tujuh tahun ini gak pernah datang ke rumah, juga gak pernah ngasih kabar, bla-bla, dia benar-benar niat ngasihkan anaknya ke aku kok, gitu, nah, di selang anakku, aku titipkan sama mertua, sama saudaraku yang sebelah rumah, aku, 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 intinya ngasih uang setiap bulannya ke mbakku sebelah rumah itu kok, tapi akhirnya ada yang gak suka, dia bilang aku bla-bla, aku juga gak terima, aku disini, cuma katanya, bilangnya aku itu, cuma ngasih uang, gitu, taisa ya, apa yang namanya, kalau di Indonesia, taisa itu gimana mbak Yul? Penguasa yang menguasai? Iya, yang menguasai, kamu cuma ngasih uang, dia bilang gitu, nah, terus aku bilang sama suamiku, itu apa namanya, si arsa, eh, si anakku itu, kamu aja yang ngurusin, antar sekolah, kamu aja yang nganterin, jumlah sekolah aja yang nganterin, nah, sepakat gitu, tapi, masalah mulai disitulah timbulnya, suamiku jadi males kerja, gak mau kerja, sedangkan di, di lahan kita, di rumah kita punya, punya apa namanya, mbak Yul, apa, eh, kebun salak, kebun sawit, duren, apa, kebun sawit, duren manggis itu, tapi dia gak pernah mau, eh, ngerjain, tapi dia nyuruh orang, aku kan bilang gini, kalau kamu ada kesempatan, habis, eh, namanya, jemput anak, ngasih makan anak, nanti kan anak udah besar itu kan, dia main sendiri, nanti banyak kan ada di rumah, aku bilang gitu, kamu, ayolah, gotong royong, gitu, dia cuma maunya, mau uang, aku aja, gak mau, intinya gak mau kita gotong royong, nah, kemarin, ada acara, ya, namanya acaranya orang meninggal, oke, bosowe, aku ikhlas, ya, mbak Yul, ya, tapi, dia itu gak mau usaha, ayolah, kita itu orang bukan, kayak, intinya semuanya, aku, yang biayain keluarganya, gitu, mbak Yul, nah, akhirnya, aku merasa, merasa, tidak dikasih sayangi sekarang, intinya cuma maunya uangku saja, aku bilang gitu, intinya aku gak pernah ngomong gitu sama suamiku, cuma aku merasa itu, dia itu maunya uangku saja, nah, semalam aja dia bilang, aku butuh uang 2 juta, aku bilang, aku gak bisa keluar, aku gak pernah ngisi saldo, aku bilang gitu, kamu bla 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 bla, terus gitu, aku denger anakku nangis, terus aku nyuruh temenku uang itu loh, mbak Yul, sampai lempar ke lantai 7, sampai nanti bawa, aku minta tolong temenku, suruh mirimin, untung-untung temenku itu baik banget sama aku, uang 2 ribu, 3 ribu itu tak gulung-gulung, tak kasih apa gitu, tak lempar ke bawah, mbak Yul, nah, akhirnya kan aku, anakku bilang, eh, itu namanya, Jumbrang-jumbrang, nah, terus gitu, anakku bilang maunya mau kolam, katanya mau kolam taruh di rumah, mau melihara ikan, oke, terus aku cari orang yang bisa membuat kolam, mbak Yul, ya, nah, akhirnya aku dapatlah, disitu timbulah, aku punya rasa, mencintai bujani orang, mbak Yul, yang dapat perhatian dari orang lain, tapi ya, alhamdulillahnya sekarang itu, ada hikmahnya, mbak Yul, ya, hikmahnya itu gimana, ya, aku suka sama orang, tapi dia itu bukan memeras aku, tapi membuktikan bahwa aku tambah si laki-laki, tambah suamiku itu aku bisa, sukses, nah, akhirnya aku punya usaha, mbak Yul, aku diem-diem, punya usaha, terus akhirnya aku beli mobil yang buat, setiap harinya itu usaha, kakak, itu apa namanya, dia yang membantu aku, keluarga si laki-laki itu yang membantu aku, akhirnya aku bisa berdiri dengan tegak, dan alhamdulillahnya itu, semua uangku yang aku, intinya kerja kerasku di sini, lima tahun itu bisa memperkerjakan, yang gak bisa, yang gak ada kerjaan di rumah, biarpun itu nominalnya tidak banyak, buat orang yang makan sehari-hari itu, ya, alhamdulillah, biarpun satu harinya cuma 90 ribu, ada yang 120 ribu perharinya, karena kita kerjanya itu borongan, mbak Yul, usaha beton, bangganya aku, aku pesen buat bambaknya itu harus punya motivasi, punya mental itu mental beton, aku squat, gitu, gak seindah profilku yang tak panjang aku, buat TikTok, buat di Facebook, yang ihihaha, tapi tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, di dalam diri kita sendiri, di dalam lingkungan kita bekerja itu, kita hanya butuh hiburan, butuh curhatan kayak gini, bener sih kata mbak-mbaknya, ada yang nangis-nangis kayak kemarin, telepon masyandron mbak Yulia, lebih parah dari aku nih, gitu, bis, pulang berani, pulang ngecas-ngecas ya, pulang, tapi aku mulai pulang, aku kok gak dirosok nyaman, mana ya, wos, ya pulang di Jolong lo, maksudnya kok gak dirosok nyaman, aku gak dirosok cinta, gak dirosok, wos, gak dirosok, aku cuma telepon aku, takon, ya apa, rasa anakku, belah-belah-belah-belah, itu kok kok, ya jajal, makanya pulang, bener rasanya itu muncul, terus lagian, nikmati kerja kerasnya sampe di Indonesia, gak cuman, ngiram-ngirim itu aja, kan ngunuh tuh, semelah sih, dinikmati sih, buntek kan ya budal nih, nih, iso gak balik, ya tambah syukur, ya masuk ah, aku masuk gue, aku pengennya gitu gue, pengennya tuh sekalian di sini, terus gitu, pulang gue, maksudnya gue gak kerjorengin nih, nah ya wos lo, pulang we, gak usah balik, ayo mbak Yuli, kapan pulang ke Malang? besok, berangkat, besok, besok kapan? besok, pokoknya besok, bentar lagi pulang, agustus kita mau pulang, kita agustus mau pulang, dan kita mau bikin paspor ke Malang, bener, ayo iyo, buatin itu mbak, mbak Yul, nanti, next time di sana, itu dikasih kambar, nanti itu tak suruh, buatin apa namanya, krepik salah mbak Yul, khas kita di sana, gak mau aku, gak ketemu sampean, ketemu, ujungi sampean, ketemu, duluri sampean, ya males lah, laporak kenal, ketemu sampean lah, seorang yang, oke, Pak Gojek, kok yuk aneh, kecuman di buku, eh, laporak lah, aku kanal, aku kenalnya, aku kenalnya sampean, gak, krepik salah loh, mau, 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 aku panganan, aku minggu, aku panganan, sampe, watengku gede, ya, aku jalan duit lah, mbak Yul, mbak Yul, biar, 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 kurang pengen api ya, 5 dolar atau 10 dolar jadi gitu loh mbak jadi sekarang itu diletakkan semuanya karena di rumah udah lama gak disamperin kalau dari cerita nesamen aku mengambil sebuah kesimpulan ada bagian yang kurang mendapatkan sesuatu yang samamen punya anaknya sampean lah bujunnya sampean lah keluarga dirumah lah gak cukup, uang itu gak cukup jadi kalau samamen si kaku, si mbak kengkeng harus golek duit semuanya akan hancur itu garansi ya buat saya itu garansi jadi ada sesuatu yang gak terima gak terima itu bukan nuntut ataupun enggak tapi dia alah wongkar pede golek duit ya ya us lah karena si diwai duit ya aku tak mau roti duit aja orang jadi berpikirnya seperti itu mbak iya kuh ibu ku ibu ku dulu ngerasakan kan waktu aku kecil aku suka ribut sama ibu ku ya opo-opo selisih kuliah aku mulai jadi tapi begitu anaknya pergi duit dikirimi ibu ku dulu ngirimi duit ibu ku mulai aku kok pengen gini aku pengen ngunu orang tua aku kan asli ini aku kangen ngarawakmu kan gak mungkin ngomong ibu ku ngejaknya padu ibu ku ngejaknya padu ngomong kangen itu ya harga diri ibu ku ibu ku mulai orang ibu ku orang ibu ku mulai kok Desember aja mulai barengkan Rosandi aku ngomong kan adikku oh ya weh Desember itu nanti tak jik gurung Desember Oktober November November itu masih tako tapi sudah mulai kan harus kangen temen iya jadi seperti itu mbak jadi iya kok lah keadaan rumah sampe yang katanya ngomong kita itu kangen kamu mau pingin pulang gak gini-gini pingin makan bareng keluar bareng semuanya bareng kan kayak gitu kan gak ada mungkin mereka akan ngomong sampe begengkeng pingin gue duit akhirnya ya weh seolah-olah kesannya duit eh duit 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 karena memang sampe ngujo karo duit ngelulu karo duit jadi ini ya weh ini duit digailuluan ya weh ngerti kan bosong malang gak ada yang ngomong ngelulu itu kan ngerti kan ngerti kan jadi dimanjakan dengan uang-uang-uang mindset otaknya mereka akan jadi seperti itu jadi gak bisa kita uang itu sebenarnya kita yang mengendalikan jadi oke si dik itu uang itu tetap kita yang cakarep oke dik itu oke 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 aku aku si nyambut gak ada yang gak ada yang disini punya prinsip kayak gitu di Hongkong akhirnya mereka dikendalikan sama uang jadi kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang jadi aku di Hongkong benda duit mau limang juta enam juta iya kok sisa sangat atau sewa tak gemi aku gak butuh duit tapi aku bisa boleh boleh apa jenisnya duit ini moronan aku aku bisa dan aku kudupi bukti ini sampai saat ini aku nanggainnya jadi itu yang harus sammen juga pikirkan dimana bahwa selamanya uang itu tidak akan mampu dan bisa memenuhi apa yang kita mau apa yang kita inginkan itu uang kan prinsipnya dibalik aku aku bukti ini saat ini masih gajayan 10 juta misalnya 9 juta wolong juta merosok puas gak mereka pasti tidak pasti tidak karena mereka ngejar karena uang itu semakin dijadikan sesuatu kita puja-puja woi ya gak ada haji ini duit yang nanggain di memuja uang ini kayak contohnya ya wis ala zaman saya kiranya kalau duit ya yura urip orang ngomong kenyataannya bukti ini orang gendeng orang ada duit ya urip orang ada lorong orang ada mati orang gendeng loh kalau kita bicara uang loh ya itu kan gendeng lah kayak ngomong lah orang ada duit orang ada duit berarti bahas antara urip harus duit lah orang gendeng kan ya urip tapi kan gak ada duit iya maksudnya lah bahasnya jauh unu ini gak ada analogi orang orang duit duit orang urip jauh gak ada analogi ini orang duit duit awa edwi itu susah lah ini ngomong kaya unu kan bedo 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 ceritanya tapi orang kan nulis urip oh babi ya urip ranti duit tapi bukan duit itu untuk hidup bukan tapi hidup itulah yang akan menghasilkan uang diwale konsep itu dibale karena kita hidup makanya kita menghasilkan uang uang itu kita hasilkan jadi seperti itu yang pertama masalahnya sampai enang majikan harus edan masalahnya sampai enang emak emak sampai wayai ngendangi emak wayai layih layih duduk santai ngombek kopi kalau anak ngejak dulinan ngeterno anak air nang ngeterno anak nang toko buku jajak anak laku 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 rekreasi nang laku pegel mbak sampai nyambut gaya terus leren disik bener 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 laku jadi peksa ya duit sampai nubur sampai model laku seng enek kesel ngane boleh duit tapi orang rumah tapi orang rumah itu enggak pernah tanya gimana aku ini ini ayolah tidak usah menyebut saya cukup lagi ini enggak bisa ngomong gitu iya iya soalnya sekali lagi sampai sampai nang ini kan di nampani duit ya karena di lulu karena di lulu jadi lalu karena Hongkong itu bukan karepe mereka tapi karepe sampai karepe itu jarno selalu ingin dibutuh pengakuan eh kamu cantik ya eh kamu baik ya aku seneng sama kamu ngomong itu hanya jaluk ane ngonu iya kok dan sampai sudah ngerasa enggak ada yang membegitukan sampean kan iya kok bener sampai itu makanya garangan garangan barang itu berhasil gara-gara itu karena kelemahan wanita itu kalau disanjung dan dipuja untuk kasih sayang yang diperhatikan iya aku ngerti mbak aku paham perasaan sampean makanya siapa yang bahagiain kalau bukan diri sampean sendiri iya kan makanya bahagiakan dulu sampeannya jangan memikir bahagiakan orang kemeng bener kok rejeki itu enggak 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 lungo mbak rejeki ada di dalam diri sampean itu sudah banyak mengandung rejeki bener kok dilihat di situasi di rumah bagaimana kebun salah kebun turin terus beton dan semuanya oh ya sudah sih tak jajal perai-perai nangumah rongrong tahun telung tahun seperti apa kondisinya sampai menikmati hasil sampai sampe sampe nanggini moro-moro bisnisnya hajur bisnisnya remuk gak melaku sawai kedol kabe goro-goro ngutang ini ngutang ini lelah sak turun telat kan mending sampe ngincipi di situasi ngerasa nak di situasi gitu loh ya dinikmati terhadap kondisi dilihat sisa di majikan langi ini lihat kita kita di nanti abcd kita tinggal kita berjumpa campi dengan danau kembali danau kondisi terus kondisi saya kami berpikir dengan orang malang aku siapu terus kok ini yang jadi pertanyaanku aku harus gimana terus meloknya danbisan atau bertahan atau ngeberikan itu gimana kok ya ini sampai tangan aku mulia pulang notis itu gimana sih kok kalau notis kok intinya aku satu bulan sebelum keluar dari rumah pulang majikan atau gimana iya iya bulan depan udah mau pulang aku capek oh gitu ya pulang beneran udah ganti majikan ada-ada kan kadang-kadang ganti majikan mulai gak pulang beneran siapin semuanya pulang celengannya sampai piro 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 mulai sik ambean sik bismillah niat yang sung gitu kak wil iya nang no pikir karo kangen anaknya karo kangen buju nih balik meneng gaunu hilang kabeng kok buju bisa hilang iya kok mulai disini iya kok kok orangnya pengen ngubur menang hongkong itu dalam genggaman sama sampe ini paling iya sepotongan paling 6 bulan itu iya balik biasanya sampai iya paham iya kok iya kan iya kok komponennya saya ngelakoni coba tapi saya saya gak akan merasa saya saya gak akan mengasihani orang iya kan karena saya saya tidak suka dikasihani saya jadi manusia itu paling gak suka kalau dikasihani makanya saya makanya saya bukan Facebook hari minggu kemarin nyanyi goyang-goyang tapi aku lihat yang paling gampang membagikan kebahagiaan dalam berbagai bentuk salah satunya dengerin bener nah karena yang gak bisa menikmati yang kayak kemarin ya sudah saya dengerin apa yang mereka omong kayak Miss Juni juga dengerin terus ngajak jalan-jalan ke makau bareng-bareng semuanya itu dalam rangka kita mau berbagi kita itu bahagia dan kita berhak untuk bahagia cuman arek-arek kadang-kadang ngeyel majikannya maafan gak bisa prei jadi aku gak bisa bahagia lah terus piye aku kongon lapo kongon ngedan jungkir walik cempalian ben kalian bahagia gak kayak gitu juga konsepnya kan iya kok bener lah gitu loh temen-temen itu butuh refresh butuh butuh penyegaran butuh kehidupan itu gak ngini-ngini urep itu gak mau awa E.D.W. majikan bayaran awa E.D.W. majikan bayaran awa E.D.W. bobo diomeli majikan bayaran hidup gak sesempit itu bener kok bener loh jadi tolong jangan dipersempit cara berpikirnya iya dari seolah-olah kalau kita mau oleh duit banyak ya harus ngadepi bobo harus ngadepi majikan harus nangomah terus gak mentuh-mentuh gak bahagia ya bongko suwe-swe modar paham ya aku wongnya oh kasihan ya kamu oh gini aku gak kayak gitu orang ini saya bukan tipe yang seperti itu tapi ayo kita melek kita sadar kita bangun bahwa kita hidup di dunia hidup di dunia ya berhak bahagia juga bener kalau kalau omongnya kantor ini kan gini seng alei mau kawang 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 bah mati mati jembalian urusanmu penting aku seneng penting aku happy jangan jangan disiksa pikirannya sampai dengan hal-hal yang gak baik tolong bener jadi bener ini tujuannya saya bikin konten itu supaya orang-orang juga menyadarkan diri kita sendiri masing-masing untuk kita hidup kita hidup juga berbahagia betul kawang bener betul kawang neng terus nge-wail orang ada duit bisa bahagia ini-ini ya sorry orang ada duit loh aku acaraku yang nyanyi-nyanyi dijamin orang ada duit ngakak-ngakak paling kok kemarin ngalah mikir lu ya aku gak di duit paling unang tapi setidaknya dalam dalam sesuatu suasana dan momen tersebut kayak kemarin itu kan misalnya lu ya aku seneng nih kawang bahagia cuman ada yang gelap tidak bahagia ada yang gelap mikir sumpah rpdw itu kan pilihan bener bener aku gak libur sampai majikan aku gak libur emang 500 ya ayo 500 ya itu akhirnya boring ah bener aku menghemat tapi intinya kita tidak bener bener banget itu kalau ada uang kita gak bahagia ya bercuma kita kerja soros ini aku duit gak duit duit gak bahagia lebih lemur tambah coba duit aku gak tahu aku cukup kabe aku di wei aku orang ya aku enak kalau aku jadi gitu loh mbak semen itu terlalu berharga semen-semen kabe temen-temen yang nonton konten ini semen-semen kabe itu manusia yang mulia dan berharga di mata saya loh nah makanya aku pingin ngejahi omong kalian semua iya kan tapi dengan bener ko dengan kayak gini ya kita bisa sharing terus gitu ada masukan ada solusi itu kita tuh gimana ko yang intinya pikirnya sumpah oh mo kau sanfu intinya kan gak bisa bernafas kayaknya intinya intinya gimana ya kuya kuya bis kesel banget gitu loh lu leo itu ladang pahala naik katanya Imam Gozali ketika kita menghibur kita bisa menghibur manusia yang lagi berkesusahan dan berkesedihan itu layaknya kita beribadah dengan bahagia itu sih ngomong juga aku quote enak quote kitabnya tabrani Tarmizi atabrani apa Imam Gozali atau singkat rungok naik ini itu jalan laludin rumi tentang cinta dan persahabatan